Kali ini kita berada di peristirahan terakhir dari Pak Edi Brink, Mas Brink, Mas Edi Brink, sahabat kita yang hampir 2 tahun lalu meninggalkan kita. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh panutan kita di musik rock di Solo terutama. Dan di hari Jumat ini hari yang penuh pengampunan kita berharap dan berdoa semoga apa yang menjadi amalannya menjadi pelindung dia di hadapan Allah dan semoga dosanya juga bisa diampuni. Dan saya bersama dengan teman-teman saya juga, teman-teman Mas Edi Brink, ada Mas Arisilva, Mas Arisilva ini juga sahabat Mas Edi Brink waktu di Kaisar. Kaisar dulu ketika masih di formasi pertama, dari formasi pertama dulu Mas Arisilva ini yang megang gitar, kemudian Mas Arisilva ini yang main drum. Kemudian ada Pak Didi Hermas, beliau juga salah satu pendiri dari Kaisar yang juga menjadi grup Mas Edi Brink ini dan beliau adalah salah satu pemegang bas sampai terakhir band itu berdiri. Dan yang sebelah tengah ini adalah Mas Sugeng, dia juga owner dari klasik rock, dia seorang gitaris, juga sahabat. Ketika hari-hari tiga tahun terakhir Mas Edi Brink ini masih hidup, rumah mereka berhadapan. Jadi beliau ini justru yang paling sering menemani Mas Edi Brink di masa-masa terakhir beliau sebelum meninggalkan kita semua. Dan sahabat saya ini Mas Rembo, ini juga sahabat dia orang Karenganyar, dia juga salah satu penggemar musik rock dan dia sahabat Mas Edi Brink yang sangat lama. Tentu akan tidak menjadi lengkap ketika kalian tidak mendengar statement satu-satu dari sahabat saya ini. Saya akan memulai dari Mas Arisilva dulu, karena beliau ini juga mengenal Mas Edi Brink sangat lama sekali ya, dari sekitar tahun berapa Mas Arisilva? Mas Arisilva, saya mengenal Brink sejak tahun 1975. Jadi ceritanya si Brink belum nge-band sama sekali, bahkan pegang gitar saja belum bisa dia. Dia ikut saya lama, terus akhirnya bisa, terus ketemu lagi, akhirnya bergumpul, bermain musik bersama, sampai akhir hayat beliau. Saya begitu dekat dengan Brink, sampai seperti saudara. Makanya saya sangat kehilangan sekali. Bukan sahabat lagi, tapi sudah saudara. Oke, kemudian akan saya mintakan pendapatnya dari atau suaranya dari Mas Edi Hermas. Beliau juga sahabat yang cukup lama dengan masih di Brink. Guyup banget sedulur, sudah kayak sedulur, sudah kayak saudara Koyo Kakang Adi. Mirip, wajahnya hampir mirip. Kadang orang, orang manggil aku Edi, tapi ada juga yang manggil Pak Brink, Didi, ya kan gitu. Semantaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore buat kita semua. Yang saat ini Alhamdulillah bisa mampir, selatu rahmi, dan kita bisa berkunjung, Kita pergi bersama untuk mendoakan beliau almarhum Bapak Brink, Agar menjadikan jalannya nanti supaya lebih terang, lebih mendapat ampunan mudah-mudahan. Amin. Amin, semudah untuk beliau ini merupakan suatu spirit buat kita semua. Tetap kita kenang. Tetap kita kenang, bagaimanapun juga dia adalah sosok yang sangat-sangat berperan Di dunia musik rock, khususnya Suloraya. Dan ini merupakan suatu bentuk inspirasi musik rock yang benar-benar kita, kita banggakan. Oke mungkin, untuk saudara-saudaraku yang di sana, mohon untuk doa restunya, Mudah-mudahan teman kita almarhum, Edi Brink, bisa mendapatkan tempat di sisinya. Amin. Mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan atas dari semuanya. Amin. Kami ucapan banyak terima kasih. Amin. Ini sekarang John Rainbow, saudara juga dari Marikita. Mari kita, Marikita. Saudara Marikita ini. Mari kita. Mudah-mudahan dikasih tempat yang layak, yang enak, yang terang. Saya juga berharap saudara-saudara atau sahabat Mas Edi Brink, yang lain seperti Mas Yuyun, Ivan, terus ada Mas Ari Edi Brink, atau siapapun yang berkesempatan, atau siapapun yang kenal, baik musisi rock, musisi apapun yang kenal, ada waktu, singgahlah, lihatlah rumah Mas Edi Brink sekarang, gitu. Sembari kita mari sama-sama memberikan doa yang terbaik. Oke cukup sekian. Terima kasih. Nah, ini yang sedang saya shoot ini adalah justru gurunya Mas Edi Brink. Nah, ini Mas Oon ini. Jadi selama ini sebenarnya kita mengenal beliau ini baru-baru saja, karena ternyata Mas Edi Brink ini menyembunyikan identitas beliau, ya. Padahal beliau ini, almarhum Mas Edi Brink ini sangat mengenal Mas Oon, dan bahkan pernah main band dan berguru di semua lagu, ya. Saya minta pendapatnya, Mas Oon. Saab Rink, Saab Rink. Ya, berdoa lah, minta doanya lah. Ya, sore ini kita tengok pengera kita, Edi Brink. Beliau adalah gitaris yang sangat berpengaruh, mempengaruhi sekali musisi di Solo. Dan kita sangat kehilangan sekali atas meninggalnya beliau. Sore ini kita berdoa, dimakam beliau, semoga diberi amuran semua. Amin. Terima kasih untuk semua. Salam, mari kita! Mari kita!